Kenapa kata keadilan itu penting untuk sekalian? Karena kita selama ini sudah melakukan pembangunan. Bukan setahun dua tahun, lebih dari tujuh dekade. Tetapi yang menerima manfaat masih sebagian. Tanggung jawab kita adalah memasukkan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Kami pernah lakukan di Jakarta. Termasuk pengambilan kebijakan soal pertamanan, kebijakan terkait jalan raya, kebijakan terkait sekolah, kebijakan terkait kesehatan, faktor keadilan dimasukkan. Dan ketika faktor keadilan dimasukkan, apa yang terjadi? Yang merasakan manfaatnya menjadi jauh lebih luas. Mereka yang selama ini tidak dapat manfaat, kemudian mendapatkan manfaat. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat terpenting. Dari situ kita berharap nanti ada persatuan, ada kebersamaan. Karena Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua, tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Anda bisa menunjukkan contoh kasus ketimpangan yang menghadirkan persatuan, kita ingin lihat, tidak ada. Yang namanya Indonesia bersatu, bineka yang ika, yang guyup, mensaratkan keadilan. Tanpa keadilan tidak ada persatuan. Tanpa keadilan tidak ada kebersamaan. Tanpa keadilan tidak ada ketenangan. Hadirkan keadilan, maka Indonesia akan tenang, makmur, bahagia. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih.